Pemirsa, pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya menekan laju inflasi agar tidak melonjak tinggi. Pemerintah akan terus memberikan bantuan seperti beras yang kini masih cukup tinggi harganya. Pemerintah Provinsi Jambi masih terus berupaya menekan angka inflasi agar tidak melonjak tinggi. Pasalnya, angka inflasi gabungan Provinsi Jambi saat ini mencapai 3,22 persen. Gubernur Jambel Haris mengatakan berbagai cara dilakukan untuk menekan inflasi. Salah satunya memberikan bantuan seperti beras kepada masyarakat, pasalnya harga beras saat ini masih cukup tinggi. Selain beras, komoditi cabai juga menjadi penyumbang inflasi di Provinsi Jambi, sehingga Provinsi Jambi masih perlu melakukan operasi pasar murah setiap minggunya. Kita sekarang masih 3,22, ya dari 3,7 ke 3,22 sekarang, ya. Tapi kita terus mengambil langkah-langkah dengan Pemuda Kota Jatung, dengan Pemuda Bungo, juga nambah lagi satu kota kerinci ya, kalau ini. Nah, insya Allah kita akan juga mengambil langkah-langkah untuk operasi pasar, yang memang hari ini kan beras yang memang agak harganya naik memang. Sama cabai ya, Pak Johan, cabai dua. Nah, kalau ini dua komuniti ini bisa kita intervensi, insya Allah akan bisa menekan daripada inflasi kita. Dalam menekan laju inflasi ini, Pemprov Jambi juga meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, kabupaten kota di Provinsi Jambi, sehingga inflasi tetap terjaga dan terkendali. Rian Cencen, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!